Pemirsa, kita buka informasi dari banjir lahar dingin Gunung Marapi yang menerjang permukiman di kawasan Bukit Bata Buah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Derasnya banjir membuat warga panik, evakuasi pun sempat berlangsung sulit. Banjir lahar dingin mengalir deras di sungai Batang, Katiak, Nagari hingga meluap dan menerjang permukiman warga di kawasan Bukit Bata Buah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibatnya puluhan rumah dan kenderaan terendam banjir. Warga yang panik langsung menyelamatkan diri dengan bantuan petugas gabungan TNI Polri dan BBPD serta harai lawan. Banjir tak hanya membawa batang kayu dan lumpur, juga membawa pasir serta bebatuan yang berasal dari lahar dingin Gunung Marapi. Bahkan wanita paruh bayah sempat hanyut terbobak arus banjir lahar dingin. Beruntung dirinya masih bisa selamat, meski sempat terseret arus sejauh 50 meter. Sementara itu beberapa orang masih trauma dan ketakutan akibat banjir yang datang tiba-tiba. Sebagian kurban lainnya terpaksa mengungsi ketenda darurat dan juga rumah kerabat yang aman dari bencana. Rumah rusak barat ada 3 unit dan ada sebanyak lebih kurang 38 unit tempat rusak yang kena imbat dari lakma dingin banjir bandang ini. Hingga Sabtu pagi proses evakuasi masih terus berlanjut termasuk memberisikan material lahar yang menimbun jalur alternatif arus mudik lebaran. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terima kasih.